Kita mengenal istilah, tua itu wajib, dewasa itu pilihan. Dari berbagai sumber buku dan artikel, saya memilih 10 sikap yang menunjukkan tentang kedewasaan seseorang. Yang pertama adalah mandiri. Mandiri ditunjukkan dengan sikap dalam mengambil keputusan dan melakukan langkah-langkah yang dimulai dari diri sendiri. Kemandirian juga ditunjukkan dengan tidak selalu bergantung kepada orang lain. Yang kedua bersikap tenang. Orang dewasa bisa marah, tetapi mereka tidak membiarkan marah menentukan respon mereka. Mereka bisa berpikir jenis dalam menangani masalah, melihat berbagai opsi yang ada untuk menentukan dan memilih solusi yang terbaik. Yang ketiga, inisiatif dan aktif. Orang dewasa bertindak bukan semata-mata karena responsif atau reaktif. Mereka bertindak karena mereka tahu tujuan baik yang mereka ingin capai. Yang keempat, bertanggung jawab. Orang dewasa akan mempertimbangkan dampak dan risiko dari sikap yang diambil atau dipilihnya itu. Dia tahu hal baik, dia tahu hal buruk. Dia akan segera minta maaf jika tahu apa yang sudah dilakukannya merugikan orang lain. Dan dengan tenang dan bijaksana akan mengambil langkah tepat untuk menyelesaikan masalah itu. Yang kelima, mempunyai kesadaran diri. Orang dewasa mengenal dirinya sendiri dengan baik, kelebihan, dan kekurangannya. Dia juga percaya diri yang menghadirkan optimisme untuk membangun diri lebih baik. Dia tidak tertipu oleh perasaan palsu yang bersumber pada ego diri yang berlebihan. Dan orang dewasa tidak haus akan ujian. Yang keenam, memiliki perspektif jangka panjang. Orang dewasa mempunyai cara pandang yang jauh ke depan. Dia tahu tujuan yang akan diraihnya. Sehingga dia bisa menentukan prioritas-prioritas dalam hidupnya. Baik prioritas jangka pendek maupun jangka panjang. Orang dewasa juga tidak mudah tergoda untuk hal-hal sesaat yang bisa menghalangi atau merugikan pencapaian tujuan jangka panjangnya. Yang ketujuh, mampu mengenali, berempati, dan mengapresiasi orang lain. Empati adalah sikap mental dari seseorang yang bisa merasakan atau mengidentifikasikan dirinya dengan perasaan atau pikiran orang lain atau kelompok lain. Sikap mental inilah yang dimiliki orang dewasa. Sehingga dia pun bisa menghargai orang lain yang sedang berprestasi atau yang sedang berbahagia. Pun dia juga bisa ikut membantu orang-orang yang sedang bersedih atau berkesusahan. Yang kedelapan, mampu berdiskusi, mampu menerima, dan memberi masukan dengan baik. Sikap ini ditunjukkan oleh orang dewasa dengan senang hati, dengan terbuka, dengan rendah hati. Sehingga dia siap berdiskusi dengan siapa saja dengan baik. Dia pun mau menerima masukan untuk dirinya dan dia pun berani memberi masukan yang baik untuk orang lain. Yang kesembilan, memiliki minat yang dalam. Orang dewasa jika sudah tertarik atau ingin menjalani suatu bidang, apakah itu pekerjaan, atau kegiatan, atau hobi, atau hal lain yang menarik yang baik untuknya, dia tidak akan sebentar selalu. Dia akan bersungguh-sungguh, dia akan mempelajari, dia akan mendalami, dan dia akan berusaha untuk menguasai supaya berhasil, dan juga supaya terus menikmati bidang yang dipilihnya itu. Dan yang kesepuluh, berpikir positif. Orang dewasa bisa melihat dan menerima setiap peristiwa dalam hidupnya, baik dari sisi negatif maupun dari sisi positif. Dari sisi positif, dia bisa berpikir positif untuk menjadi tidak mudah menyerah, untuk menemukan solusi-solusi, untuk melangkah lebih maju lagi, lebih berhasil lagi, dan lebih bahagia. Itulah sepuluh sikap yang menunjukkan tanda-tanda kedewasaan seseorang. Apakah Anda selama ini sudah menjalaninya atau memilikinya? Atau Anda sedang menuju kepada kedewasaan? Atau Anda belum dewasa? Atau Anda juga punya tambahan sikap-sikap yang menunjukkan kedewasaan seseorang? Tulis di komen ya. Salam sehat, sukses, bahagia. Salam sehat, sukses, bahagia.